Yeet, akhirnya mereka mendapatkan kemenangannya lagi dengan begitu dramatis. Congratulations, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Buda kepengen liat tangannya Tas sih. Tas boleh tunjukin tanganmu gak sih ke semua orang? Coba liat, liat, di zoom bisa, oh udah keliatan tuh tangannya digerak-gerakin. Wih cepet kali ya, super fast, Heng. Gimana kamu bisa bermain Ling dengan begitu bebasnya, padahal lawanmu itu banyak banget counter dari LingTas? Karena pakai Samsung. Oh, mantap kali ya, jadi tas-tas-tas-tas gitu ya? Iya. Oke, tapi kamu tadi berhadapan juga dengan salah satu jungler baru dari Aura Fire Fun. Gimana akhirnya kamu head-to-head dengan player baru juga di match ini? Player barunya Fun ya? Iya. Iya, dia kuat sih, kayak ya udah standar MPL juga lah. Standar MPL? Seperti apa sih standar MPL Tas? Iya, tahu sendirilah. Jago lah pokoknya jago. Jago, tahu sendirilah ya. Tapi akhirnya kita bisa melihat kemenangan dari tim EvoTation, tapi lumayan struggling sebenarnya. Ada histori dari Aura dan juga Evo's. sepertinya sulit sekali ya tadi ya, akhirnya dengan kemenangan 2-1, 30 menit. Kenapa susah banget kayaknya untuk mendapatkan kemenangan ini, Brans? Menurutku mungkin karena sekarang semua tim MPL udah setara ya. Jadi kayak siapa lawan siapa itu udah gak bisa ditebak. Bahkan tim-tim yang peringkat atas lawan peringkat bawah gitu udah gak bisa ditebak juga sih. Makanya ya makin seru lah MPL sekarang. Oke, kalau skillnya berarti udah bisa dibilang sama. Apa yang membedakan tim itu bisa akhirnya ngedapetin kemenangan atau sayangnya tidak bisa? Yang membedakan mungkin mental, disiplin, komunikasi lebih ke arah istitunya sih. Oh, mental banyak sebenarnya ya. Jadi gak cuma pure skill mekanik makro-mikro doang ya. Iya. Oh, banyak sekali yang harus dibenahi. Dan tentu saja kita melihat disini EVO's Legend. Gak cuma EVO's Legend sebenarnya karena mereka adalah tim NAS. Congratulations beberapa player dari EVO's Legend akan mewakili Indonesia. Eh, jangan kabur dong. Ikut seneng dong pastinya juga untuk Brands, Dream, Psychos. Dan juga ada coach di belakang ya. Iya. Apakah ini membawa suatu keuntungan sendiri buat kalian EVO's Legend sebagai tim NAS juga? Sebenarnya dibilang keuntungan enggak juga sih karena kan turnamenya juga masih jauh kan. Jadi kita lebih ke arah fokus di MPL ini dulu lah sebagai tim EVO's kita sendiri. Fokus dulu. Bentar, kalau ngomongin tentang fokus ya mungkin Psychos mau jawab ya. Ini kan kita... Ya, Psychos kita ngelihat EVO's Legend punya kesempatan buat jadi Half Season Champion. Season lalu pernah jadi Half Season Champion nih. Apakah di season ini kalian positif bisa ngedapetin itu lagi enggak? Dipucuk, bisa dipucuk loh. Optimis dan konsisten. Optimis dan konsisten. Tapi lawan kalian next-nya adalah tim Onyx. Ada kekhawatiran tersendiri kah untuk melawan tim Onyx atau ada yang spesial nih? Buat siapa mungkin player Onyx? Buat Onyx sih kuat sih. Semua tim yang di MPL ini semua kuat, serius. Enggak ada yang bisa dinilai satu sama lain gitu. Coba bisikin kita dong, apa yang Psychos punya di Onyx enggak punya? Psychos punya, ayo kaptennya. Wih, siyah. Enggak ada sih. Atau mungkin bonding kalian lebih kuat? Apa karena kamu punya hijau made and dreams? Amit. Psychos bingung nih. Gak pernah nih. Ya, ini mereka lagi diskusi. Karena next-nya bakal ngelawan yang dipucuk. Yuk, bisa yuk. Dreams boleh jawab loh. Motivasinya, semoga EVOS FAMS tetap dukung kita terus dan bisa konsisten lawan unik. Wow, jadi yang dipunya mereka adalah kalian semua EVOS FAMS. Yay! Terima kasih.